Halo, haipi! Disangkan song with Kaniyani Hai semuanya, kembali lagi bersama Viani dari Kaniyani Pada video kali ini, spesial untuk memperingati hari sumpah pemuda yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober Di sini aku mau ajak teman-teman untuk bikin video ucapan yang bisa kalian bikin menggunakan kan favorit aja Di sini kita akan buat dulu nih hasil desainnya kayak gimana sih kak Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman Nah, itu dia contoh hasil desainnya yang akan kita buat hari ini teman-teman Semuanya ini menggunakan kan favorit aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template video Untuk teman-teman yang mau bikin video ucapan, video apapun yang ada di kanva Kalian harus pakai template utamanya itu yang dari video ya teman-teman Karena basis design dari video ini akan berbeda tampilannya dengan basis design pada umumnya yang ada di kanva Tonton bisa klik dulu video Kemudian di sini nanti akan ada pilihan-pilihannya nih Apakah mau video yang biasa, mobile video, Instagram reel, TikTok video, dan lain sebagainya nih Ada banyak pilihannya Tonton cukup pilih aja yang mobile video, atau Instagram reel, dan juga TikTok video Karena sebenarnya ketiganya ini tuh punya ukuran yang sama Yaitu 1080 x 1920 pixel Oke deh teman-teman, di sini kita udah masuk ke lembar kerja desainnya kita nih Untuk langkah pertama, sebelum tonton bikin video, ada baiknya tonton tentuin dulu temanya mau seperti apa Gambarannya itu seperti apa Karena di sini aku udah bikin gambarannya, tonton cukup ikutin aja step-stepnya ya Yang pertama, kita akan atur dulu dari bagian latar belakangnya Untuk bagian latar belakangnya, aku akan ambil dari bagian elemen Di sini kita klik dulu elemen, kemudian kita cari aja graph, length, key Kita klik aja grafik, kemudian di sini teman-teman bisa cari aja yang mana yang menurut kalian bagus Ada yang tersedia di Canva Free, ada yang tersedia di Canva Pro Untuk bagian latar belakangnya, aku akan pilih yang ini ya teman-teman Kemudian kita perbesar dulu area dari fotonya itu sesuai dengan lembar kerjanya kita Oke, tonton cukup atur aja bagian mana yang mau kalian pakai Nah, untuk basisnya ini akan kita pakai ke semua bagian desainnya kita ya teman-teman Selanjutnya, aku akan bikin temanya itu ada gambar pemuda-pemuda yang pop-up dari kanan, kiri, kanan lagi Jadi ada tiga pemuda yang islahnya nih tiba-tiba nengol gitu Yang pertama kita akan ambil dulu aja dari elemen yang kita klik grafik Kemudian teman-teman bisa pilih aja mana elemen yang mau kalian pakai Di sini aku akan ambil yang ini dulu yang pertama Kita perkecil, kemudian kita taruh di samping dan kita rotate Bagian kakinya ini aku pertin ya teman-teman Terus besar kita taruh seperti ini Satu Kemudian klik titik tiga pada bagian page desainnya kalian Kemudian klik duplicate page Kemudian di page yang kedua ini Tonton masukin lagi gambar orang yang lain Yang berbeda Aku mau ambil yang ini Kita taruh di sebelah kiri Kita buat dia nongol Lakukan hal yang sama lagi Klik titik tiga Kemudian duplicate page Kemudian kita ambil lagi yang lain ya teman-teman Aku mau ambil yang ini Kita perkecil Kita taruh di sebelah kanannya Nah sudah deh Sudah ada tiga bagian gambarannya nih teman-teman Untuk yang pertama Teman-teman klik dulu page yang pertama nih teman-teman Kalian klik dulu gambar elemennya Kemudian kalian klik animate Dan di sini kita akan kasih animasi yang namanya pop Tapi untuk animasinya itu kan secara otomatis Pilihannya itu yang both ya teman-teman Teman-teman ganti dulu dari both Jadi enter aja On enter Kemudian klik page kedua Lakukan hal yang sama Teman-teman klik elemen yang kedua Elemen perempuannya Di sini kita klik top Klik on enter Yang laki-lakinya gimana nih kak Dari page kedua Yang laki-lakinya itu gak usah dikasih animasi lagi teman-teman Kemudian page ketiga sama Yang di sebelah sini Kita kasih animasi pop Dan kliknya on enter Nah pada masing-masing page ini Kita atur dulu nih durasinya teman-teman Untuk durasinya itu 0,5 second Page yang kedua juga sama Kita atur jadi 0,5 second Dan yang ketiga juga 0,5 second Sekarang kalau teman-teman lihat nih Di sini kita play dulu Nanti dia akan 1, 2, 3 Jadi ada pop up, pop up, pop up Sampai di sini apakah sudah selesai? Belum ya teman-teman Karena di sini baru 1,5 second nih videonya kita Selanjutnya kita akan beralih ke ucapannya Untuk mengucapkan selamat hari sumpah pemuda Nah untuk hari sumpah pemudanya kita klik dulu add page Kemudian kalian copy paste dulu bagian backgroundnya kalian ke page barunya Sudah selesai Kalian cari yang namanya itu brush Kita klik foto Dan di sini ada berbagai jenis brush yang bisa kalian pakai Teman-teman boleh pilih aja mana brush yang sekiranya menurut kalian bagus Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Warna kuning, warna putih, warna biru Itu bebas ya teman-teman Cuma pilihnya itu dari foto bukan dari grafik Di sini aku akan ambil yang bentuknya itu warna merah-merah gitu ya yang cerah Nah yang ini nih boleh Kita taruh dulu di bagian tengah desainnya kita Setelah teman-teman masukin elemen brush Di bagian bawahnya kita ambil yang namanya For Fred Kita klik grafik Teman-teman ambil yang ini yang free Kita klik dulu Kemudian kita taruh di bagian bawahnya Kita atur dulu Kita terletak dari elemennya Oke kira-kira seperti ini Sip sudah selesai Baru deh kita akan masukin kata-katanya nih teman-teman Untuk kata-katanya kita klik aja text Kemudian kita klik heading Tonton cukup tuliskan dulu kalimat yang pertama yaitu selama hari Di sini kita ganti dulu fontnya Tonton boleh pilih aja font yang menurut kalian bagus Terserah kalian mau pilih yang apa Tapi di sini aku mau pakai yang namanya Bobby Jones Kemudian untuk text colornya aku mau ganti warna putih Tapi aku kasih efek lift Supaya dia ada efek timbulnya teman-teman Untuk intensitasnya aku naikin aja di sekitar 100 Kita perbesar dulu Selamat hari Kita taruh di bagian tengah dari desainnya kita Kemudian kalau sudah Kalian duplicate aja bagian textnya Di sini kita akan masukin kata sumpah penguda Tapi per satu huruf Kita mulai dulu dari huruf S S Kemudian kita taruh di sebelah sini Kita atur rotasinya Jadi teman-teman bisa atur rotasi dari hurufnya itu Satu per satu ya teman-teman Mau ke kanan, ke kiri Terus ada yang tegak Itu kalian atur aja sesuai dengan keinginannya kalian Setelah itu kita duplicate Duplicate U Katur lagi rotasinya Kemudian kalau sudah duplicate lagi M Duplicate lagi P Katur rotasinya Duplicate lagi A Kemudian duplicate lagi H Sumpah Kemudian kita select Cara untuk selectnya Teman-teman Kalau kalian pakai keyboard Di laptop Apapun visinya kalian Kalian klik aja Shift dari keyboardnya kalian Terus kalian klik Satu per satu elemennya Nanti kalau udah seperti ini Kalian klik aja duplicate Terus taruh aja di bagian bawahnya Supaya kalian gak perlu Satu-satu geser lagi Tapi kalau misalkan nih teman-teman Pakainya kanva aplikasi Berarti caranya Kalian tahan dulu yang lama Di salah satu textnya Nanti setelah dia muncul kotak Kayak gini Udah muncul nih kayak gini Kalian klik lagi yang lainnya Gitu Sistemnya sama teman-teman Cuma bedanya Kalau di HP Kalian hanya perlu Tekan yang lama Bagian elemennya Baru kalian selek elemen lainnya Yang mau kalian duplicate sekaligus Yang kedua Kita ganti P E Mu D A Ini aku mau atur Rotasi-rotasinya Pemuda Oke deh Sip Sekarang aku udah ada tulisan Selamat hari Sumpah pemuda nih teman-teman Tapi sampai disini Belum selesai Ini masih agak lama nih teman-teman Jangan Bosan dulu Nah Yang pertama Kalian klik dulu Duplicate Kemudian Di duplikatannya ini Kalian hapus Satu persatu huruf Delete Huruf A nya Kemudian klik duplicate lagi Delete lagi huruf D Duplicate lagi page nya Huruf U Kemudian duplicate lagi Kita hapus M nya Duplicate lagi E Duplicate lagi P Kemudian kita Duplicate lagi H Duplicate lagi A Kemudian duplicate lagi P Duplicate lagi M Duplicate lagi U Kemudian duplicate lagi S nya kita hapus Oke teman-teman Sekarang yang tersisa itu Tulisan selamat hari Dan juga Kosong nih Kalau kalian mau lihat Tampilan grid view nya Kalian lihat di sebelah kanan bawah ini nih Di sebelah kanan bawah itu ada tulisan grid view Scroll view Dan juga preview Jadi teman-teman klik aja yang grid view Nanti kalian akan Jadi kelihatan tampilannya kayak gini nih Nah teman-teman Kalian ubah Urutannya Yang pertama Dari yang selamat hari ini Kalian geser ke lembar yang keempat Yang S Kesebelahnya Yang U Sebelahnya lagi Sebelahnya lagi Kesebelahnya lagi Satu lagi Kemudian satu lagi Sumpah Pemuda Oke deh Sekarang teman-teman bisa lihat nih Susunannya udah berubah Bukan dari full Tapi dari kosong dulu Ujung-ujungnya jadi full Ada tulisan S-U-M-P-A-H P-E-M-U-D-A Sampai akhirnya Muncul semua tulisannya Sumpah Pemuda Sampai disini belum selesai ya teman-teman Sabar dulu nih Yang pertama Kita klik dulu page yang keempat Page yang keempat ini Yaitu tulisan selamat hari Dan kosong Kita kasih animasi dulu Di bagian Desainnya Kita kasih animate Untuk textnya Disini teman-teman lihat nih Animasi text Kalian scroll Dan kalian klik yang typewriter Klik animasinya itu yang on enter ya teman-teman Kemudian Untuk page designnya Disini kan masih 5 second nih Kita ganti dulu Timingnya menjadi 1 second Baru Selanjutnya Di page yang ada hurufnya 1-1 ini 1-2-3 Kita klik grade view Page kelima Sampai page ke-16 Itu teman-teman Kita akan atur durasi page-nya Kita atur dulu jadi 0,2 second Kenapa 0,2 second kak? Supaya nggak kesannya itu Kelamaan teman-teman Munculin Satu per satu hurufnya 0,2 Kemudian 0,2 Sama yang lain 0,2 0,2 Dan yang terakhir 0,2 second Tapi jangan lupa nih Teman-teman recheck lagi Apakah semuanya itu udah terganti waktunya Karena kayak disini nih Ini 0,2 Eh tiba-tiba masih ada yang nyelip 5 second Jadi kita masukin lagi 0,2 second Nah sudah Teman-teman bisa preview dulu disini Klik aja play 1-2-3 Selamat hari Sumpah pemuda Oke deh Wah Udah mau jadi nih teman-teman Udah semangat nih aku nih Oke deh Untuk selanjutnya Teman-teman klik dulu duplicate Pada page yang terakhir Page yang udah ada full tulisan sumpah pemudanya Kemudian Untuk page terakhir ini Durasinya kita ganti jadi 3 second ya Teman-teman Kemudian Kalian selek dulu Bagian dari Teks sumpah pemudanya Kalau sudah klik group Kalian bisa cek Begitu kalian geser-geser Nggak perlu geser satu persatu lagi Jangan sampai elemen lainnya Juga ikut ke group ya teman-teman Jadi harus hati-hati Setelah itu kita klik animate Dan elemennya ini Aku mau kasih animasi Yang namanya itu wiggle Kalau misalkan teman-teman Kalian bisa klik dulu elemen Kalian bisa klik dulu elemen Kemudian disini kita cari aja audio yang ada di canva Ambil aja yang free Disini aku mau cari aja happy Kita klik aja yang audio Klik audio Kemudian disini ada beberapa pilihan-pilihannya Ada yang happy intro music Happy children tune Teman-teman bisa pilih aja Yang mana yang menurut kalian bagus Kayaknya aku mau ambil ini nih Happy intro music Klik Kemudian drop Drag and drop aja Kedalam videonya kalian Terus atur deh Terus klik aja play Gitu deh Oke Sekarang udah ada audionya nih teman-teman Nah kalau misalkan sudah kalian kasih audio Berarti udah selesai nih desainnya kalian Kalian bisa klik share Kemudian kalau kalian mau download Dan kalian mau posting di instagramnya kalian TikToknya kalian Kalian bisa download aja Downloadnya itu dalam bentuk mp4 video Untuk kualitasnya itu secara otomatis di 1080px ya teman-teman Kualitas ini udah oke banget Untuk kalian posting di instagram Di whatsapp status Ataupun kalian kirimin Ke misalkan ke keluarganya kalian Ke orang-orang lain Ataupun kalian pasang status TikTok dan lain sebagainya ya teman-teman Tapi kalau misalkan kalian ada Kanfa pro atau kanfa education Kalian bisa naikin lagi kualitasnya Jadi 4K Gitu ya teman-teman Setelah itu kalau sudah selesai Kalian klik aja download Dan poin lah teman-teman Itu dia hasil videonya kita Berkaitan dengan Sumpah Pemuda Dimana teman-teman Simpel banget kan ya Untuk bikin video Ucapan Sumpah Pemuda Yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober Dan semuanya ini Menggunakan kanfavi aja teman-teman Jadi buat teman-teman yang berpikir Ah kak aku mau bikin desain Tapi adanya kanfavi Gak bisa dong Bisa ya teman-teman Apalagi kita bikin video nih hari ini Jadi yuk teman-teman dipraktekin juga Buat versinya kalian Dan jangan lupa tag aku Hasil desainnya kalian Di Instagram sorry Dengan hashtag gokanpajian Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Dan jangan lupa pakai hashtag Gokanpajian ya teman-teman Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman ada info Kalau misalkan aku upload video baru nih teman-teman Jangan lupa juga share ke temannya kalian Keluarganya kalian Yang lagi belajar tanpa juga Supaya kita bisa sama-sama belajar Yuk teman-teman Jangan lupa dipraktekin ya Kalau misalkan teman-teman ada Request tutorial atau konten lainnya Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman Thank you semuanya Sudah nonton video tutorial hari ini Semoga videonya bermanfaat Untuk kalian Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye 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 selamat menikmati